Selamat datang di channel Yudha Gani Mobil. Hari ini saya sedang berada di daerah Bojongsari, Depok. Hari ini ada jadwal inspeksi mobil pesanan Pak Nanda dari Tangerang. Unitnya ini Suzuki Baleno Hatchback Facelift tahun 2021. Di channel ini selain Anda bisa pesan mobil bekas sesuai yang Anda cari, Anda juga dapat informasi tentang harga mobil yang akan kita review. Anda juga dapat informasi tentang bagaimana cara inspeksi mobil bekas. Jadi Anda banyak dapat referensi dari video ini. Saya akan bahas mulai dari eksterior ya. Headline W2. Bumper depan ini juga masih ori. Paling sedikit-sedikit baret. Seperti ini. Foclamp utuh. Grill juga utuh. List chrome-nya juga masih baik. Headline W2. Bumper depan full masih ori. Cetnya. Hanya ada luka itu di sebelah kanan tadi. Sedikit. Foclamp utuh. Overall enak dilihat sih. Cup mesin. Ada beberapa bar talus bisa dipoles. Paling yang tidak bisa dipoles itu bagian ini. Seperti ini bisa dipoles. Cup mesin juga masih ori. 80,2 mikron. Velg masih ori. Tidak ada pecah. Tidak ada retak. Layak dipakai. Masih ada pabrikanya. Markernya. Ban juga masih tembus. 2021. Masih bawaan dari mobilnya. Ketebalannya di 5,95 mm. Layak dipakai. Liner fender utuh. Kampas rem. Bagian depan kanan. Masih tebal. Fender depan kanan. Kondisi catnya baik. Sama masih ori. Spion bagian kanan juga. Masih ori catnya. Mikasennya utuh. Pilar-pilar. Sampai ke bagian atas. Sama rata-rata masih ori. Kaca juga belum pernah diganti. Bagian atas juga. Bagus catnya. Antena utuh. Tidak ada bule. Tidak ada lecet. Jamer bisa dipoles. Velak belakang kanan. Bagus. Tidak ada pecah. Tidak ada retak. Produksi ban. Sama. 2021. Ketebalannya. Lebih tebal dari. Bagian depan. 6,84 mm. Layak dipakai. Kampas rem. Sudah kita cek. Parking break. Kampas remnya. Masih pendek. Masih bagus. Fender belakang. Kanan. Barat seperti ini sih. Bisa dipoles. Karena tidak luka. Sama rata-rata. Masih ori catnya. Pintu bagian belakang kanan. Bagus catnya. Dan masih ori rata-rata catnya. Side skirt juga. Kondisinya baik. Tidak ada lecet parah. Karet balon. Pintu belakang kanan. Utuh. Last titik pabrikan di pilar-pilar juga ada. Kaca film bagus. Karet pintu utuh. Silar pintu utuh. Pintu bagian driver juga. Paling barat-barat sedikit. Pecah parah sih tidak ada. Ini sih tidak bisa dipoles. Karena luka. Nanti saya hitung ya. Berapa panel. Jika mau diperbaiki. Masih ori. Kaca sepian masih bagus. Karet balonnya utuh. Pilar A. Juga utuh. Last titik pabrikan ada. Kaca film bagian pintu driver. Kondisinya utuh. Karet pintunya utuh. Silar pintunya juga utuh. Stop lamp bagian kanan. Utuh. Bagasi belakang. Kondisi catnya baik. Jamur bisa hilang dipoles. Poles masuknya nyalon. Emblem semuanya masih pada utuh. Masih ori. Haemon stop lamp utuh. Stop lamp bagian kiri juga utuh. Bumper belakang juga masih ori catnya. Bagian belakang kiri ada yang lecet. Seperti ini. Tidak bisa dipoles. Jika ingin mulus total ya di cat tulang. Nanti saya hitung. Berapa panel ya. Reflektor utuh. Sensor mundur. Utuh. Overall pecah parasit tidak ada. Lecetnya wajar. Reflektor bagian kanan utuh. Pegas hidrolik bagasnya masih bagus. Kaca film. Ada barat sedikit. Sobek sih tidak. Jika mau diganti. Merk solar guard seperti ini lumayan sih. Depan atau belakang itu sekitar 350 ribu. Tapi juga mau diganti yang merk biasa. Itu di 200 ribu bisa. Sealernya utuh. Masih sangat presisi. Karet balangnya juga utuh. Lestitik pabrikan juga ada. Trim. Utuh. Lampu kabin juga masih aktif. Banserat. Ada. Aslinya seperti ini tidak full size. Di sini juga tidak ada porosi. Aman. Bersih. Karet porinya masih ada. Ini tambahan saja. Partisi ini juga masih ada nih. Biasanya hilang. Bagian belakang juga aman. Tidak ada bekas tabrakan keras. Velg belakang kiri. Nah ini. Ada yang lecet. Sepertinya. Kesenggul tembok. Ini sih pernah kita bawa ke. Spesialis velg. Di repair. Tapi memang tidak sempurna ya. Hanya agak rapi gitu. Agak rata. Satu titiknya itu 500 ribu. Jika mau di repair bisa. Produksi ban 2021. Sama rata dengan. Belakang kanan. Ketebalan masih 6 mm lebih. Layak dipakai. Nah baret halus seperti ini sih bisa dipoles. Yang tidak bisa dipoles itu seperti ini. Side card. Kondisinya baik. Pintu belakang kiri ya. Seperti ini. Ada luka-luka sedikit. Untuk cet sih rata-rata masih pada ori. Full original. Karet balon bagian. Pintu belakang kiri. Utuh. Lasi titik pabrikan juga. Di pilar-pilar ada. Karet pintunya juga utuh. Silar pintu utuh. Kaca film. Pintu belakang kiri utuh. Baret halus bisa dipoles. Pintu depan kiri. Tidak ada pecah warah. Kondisinya baik. Masih ori juga sama. Kaca spion. Masih bagus. Karet pintu. Utuh. Lasi titik pabrikan utuh. Kaca filmnya. Pintu depan kiri. Kondisinya baik. Karet pintunya utuh. Silar pintunya utuh. Sepion bagian kiri. Bagus. Mikasennya juga utuh. Fender depan kiri. Bagus. Tidak ada pecah warah. Dan catnya masih rata-rata ori. Kemudian untuk velg bagian depan kiri. Sama ada beberapa lecet. Jadi dua titik ya. Tapi bagian depan sih tidak terlalu parah. Yang parah itu belakang kiri tadi. Liner fender utuh. Bahan produksi 2021. Sama dengan depan kanan. Ketebalannya 5 mm lebih loayak dipakai. Kampasnya bagian depan kiri. tebal. Jadi beginilah. Kondisi eksteriornya. Pecah parah sih tidak ada. Lecetnya wajar. Jika kita lihat secara detail. Ada beberapa di. Bagian. Pintu. Di bumper. Untuk bodi itu. Empat panel lah. Jadi jika mau dicat tulang. Sekitar 2 juta. Yang lecet-lecet tadi. Yang tidak bisa dipoles. Itu dicat tulang. Empat panel. Kemudian. Velg. Ada dua. Titik. Bagian belakang kiri. Dan depan kiri sedikit. Untuk repair velg. 500 ribu. Itu bisa. Lumayan rapi lah. Bisa rata. Dan. Yang warna. Di dalamnya. Itu bisa dicat tulang. Dan untuk nyalon. Perlu ada beberapa. Barat halus. Jamur itu bisa dipoles. Nyalon itu. Untuk jenis mobil. Seperti ini. 500 ribu. Kilometernya. 19 ribu. Nah. Dan ini untuk kondisi setirnya. Masih bagus banget. Belum. Ada yang cacat. Pedal rem dan gas juga. Kondisinya sangat baik. Kemudian. Kelengkapannya. Buku servis ada. Servis terakhir itu. Di kilometer. 6 ribu. Kilometernya masih sedikit. Jadi. Belum banyak ya. Untuk penggantian oli. Transmisi itu kan. Di kilometer. 50 ribu. Jadi paling. Penggantian. Oli mesin. Ada. Di kilometer. 21 ribu. Jadi. Jadi untuk. Catatan ganti oli. Semuanya ada. Masih aman. Belum waktunya ganti oli. Oli transmisi juga nanti di. Kilometer. 50 ribu. Mobil ini masih tangan pertama. Cet juga masih rata-rata. Masih ori. Jadi ya. Jelas lah. Kilometer. Bener-bener original. Karena masih tangan pertama. Dan. History service-nya juga ada. Mobil juga tidak ada bekas banjir. Tidak ada karat-karat. Masih plastikan ya. Marker pabrikan juga ada. Dan ini untuk hasil cek. Oli. Mesinnya. 40,2%. Sesuai. Masih menunjukkan oke. Kemudian untuk. Minyak rem. Masih menunjukkan oke. Tidak ada kadar air yang tinggi. Radiator. Masih memakai air coolant. Masih bagus. Pendinginannya. Kemudian untuk bagian. Aki. Menggunakan aki 35 ampere. 12 volt. CCA di 300. Good. Battery health di 92%. Layak dipakai. Kap mesin belum pernah dibuka. Sealer nya utuh. Untuk ruang mesin kotor. Wajar ya. Bisa hilang di salon nanti. Bagian depan ini juga tidak ada bekas tabrakan ya. Semuanya masih utuh. Cross member juga masih pada utuh. Ini suara mesinnya. Ini suara mesinnya. Halus. Standard. Normal. Tidak ada suara-suara kasar. Pembakaran juga masih bagus. Tidak ada oli air mengumpul. Tidak ada kerak-kerak. Kompresorasi juga bagus. Neteknya normal. Extra fan nya juga. Bagus. Normal. Mesin juga kering. Cover valve. Gearbox atas kering. Bagian bawah juga kering. Dan ini untuk hasil cek. Fisik kakinya. Shock breaker. Bagus. Link stabil bagus. Pasti senyap si kakinya. Karena part di kaki itu masih bagus semua. Bagian belakang shock breaker. Masih bagus. Kaki-kaki hasil cek fisiknya bagus. Tapi nanti kita akan tes drive. Untuk memastikan rasa berkendaranya bagaimana. Asisi kontak sudah on. Soket UBD2 sudah terpasang. Ini hasil diagnosanya. Semuanya pas no fault. Tidak ada problem data. Tidak ada sensor yang mati. Kelistri kan bagus. Door trim bagian driver. Kondisinya baik. Power window semuanya aktif. Power retract aktif. Electric mirror aktif. Power retract bagian kiri aktif. Electric mirror bagian kiri juga aktif. Ventilasi AC bagian depan kanan bagus. Dashboard juga bagus. Ventilasi AC kiri utuh. Bagian tengah utuh. Head unit. Merk GVC aktif. Audio steering switchnya juga masih aktif. Ini untuk mengganti channel. Masih aktif. Kamera mundurnya masih aktif. Asi juga dingin. Saya akan tes dengan alat termometer dan kecepatan angin. Jika dapet di 26 derajat celcius. Tandanya asinya dingin ya. Dapet di 26,7 derajat celcius. Jadi jelas asinya dingin. Laci-laci juga masih pada bagus. Dan ini tuas transmisinya. Masih bagus fisiknya. Sudah kita tes dari mesin dingin. Tidak ada delay. Tidak ada jeduk. Transmisinya normal. Nanti kita akan tes jalan. Parking brake masih pendek. Masih pada rapi. Door trim juga masih pada rapi. Lampu-lampu kabin juga masih pada aktif. Sun visor masih pada bagus. Masih pada plastikan. Hand grip juga utuh. Lampu kabin tengah aktif. Power steeringnya juga enteng. Kelakson aktif. Kaca depan. Tidak ada yang pecah. Kaca filmnya juga masih baik. Wipernya aktif. Airnya hidup. Pengipasnya masih detail. Karet wiper bagian belakang. Masih bagus. Pertama bunyi itu tidak ada airnya ya. Ketika airnya nyemprot baru normal. Untuk bagian lampu. Kita akan tes dari lampu hazard. Aktif. Lampu malam aktif. Lampu foglem semuanya aktif. Lampu jauh aktif. Kita akan ke belakang. Aktif. Dan untuk bagian. Lampu rem. Aktif. Lampu malam aktif Lampu mundur aktif Semua lampu berfungsi dengan baik Jok Di sarung Ori nya ada di dalamnya Ini orinya Sarung jok nya juga rata rata masih bagus Tidak ada yang cacat Bagian driver juga sama Tidak ada yang cacat Sarung jok nya masih rapi Bagian door trim belakang Utuh bersih Jok bagian Baris kedua juga sama Di sarung Tidak ada yang cacat Door trim juga rata rata utuh Plaven juga bersih Interior nya Rapi sekali Bersih Kunci dapet dua Masih Ori Remote nya masih aktif Kilas nya juga Sistem smart key nya masih aktif Ini surat surat nya Pajak per tahun Tiga juta Tiga juta Tiga ratus normal Pajaknya hidup bulan Delapan Dua ribu Dua ribu Dua puluh lima Plat Dua ribu Dua puluh enam Masih tangan pertama Dari baru Faktur masih disimpan Atas nama Di faktur sama STNK Masih satu nama Keaslian surat surat aman Asli Rangka mesin juga Sesuai Nanti saya kirim foto Nomor rangka mesin nya Saya sedang test drive Transmisi bagus Rem bagus Untuk kaki kaki sesuai Cek fisik Tidak ada suara Depan kanan kiri belakang Senyap Setir juga stabil Kaki kaki tidak ada perbaikan Assalamualaikum Om Nanda Assalam Gila Saya Sudah bersama Ownernya Namanya Om Rijal Inspeksi sudah beres Untuk harga mobil Itu kan Om Rijal namanya Untuk harga mobil Itu kan pertama Buka di iklan Itu 185 juta Sebelum kita Inspeksi itu kan Kita sudah Wawancara Dengan Om Rijal Mentok di harga 180 juta Nah sekarang Langsung Om Nanda Ngobrol sama Om Rijal nih Ownernya nih Barangkali mau ditawar lagi Ini saya Lost speaker Kedengeran Om Nanda Kedengeran Kedengeran Gimana Om Gimana Om Sorry sorry Saya Rijal Halo Ya Om Gimana Om Iya jadi Buat Buat Apa Buat syarat Aja sih kan Jual Beli Kendaraan Bekas Jadi Harus ada Tawar-menawar Boleh 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 Gapapa Om Gapapa Kalau bisa keluar Di 175 Aman Gak Om Waduh Belum Om Walis itu Kalau bisa Tambahin lah Tambahin Ya kalau Segitu Belum Sayang Om Tambahin 500 Ingat Mobilnya Masih Kondisinya Juga Tahu Sendirilah Ya Gak ada Yang Di Gak ada Yang Di Rubah Rubah Gak ada Yang Dikurangin Gak ada Yang Ditambahin Lah Iya Sih Tambah 500 Gimana Aman Deal Bagus Udah Biar Gampang Buletin Aja Dikenepin Aja Biar Jadi Oh Gitu 176 Berarti Kenepin Aja Pinepin Berapa Ya 178 Boleh Kan Nanti Buat Nanti Beresin BR-BR Legend Boleh Boleh Satu Amri 176 Ya Kalau Memang Anggir Sekarang Ya Ya Boleh Gimana Baiknya Langsung Deal 176 Ya Deal Aja Biar Sepet Kasian Sudah Malam Juga Ya Udah Om Kalau 176 Bismillah Om Nanda Bungkus Ya 176 Alhamdulillah Dikasih Sama Om Rijal Oke Om Nanda Saya Closing Ya Alhamdulillah Mobil pesanan Pak Nanda Dari Tangerang Sudah Sampai Di rumah Untuk Kondisinya Anda Sudah Menyaksikan Langsung Di video Ini Jelas Mobilnya Sangat Layak Sekali Dibeli Pertama Tidak Ada Bekas Tabrakan Keras Tidak Bekas Banjir Kemudian Kilometer Juga Tidak Tinggi Ketiga Poin Tersebut Di Mobil Bekas Itu Sudah Bagus Sekali Untuk Mobil Bekas Mau Umurnya Baru Tiga Tahun Dua Tahun Yang Bekas Tabrakan Ada Yang Bekas Banjir Juga Ada Namanya Juga Mobil Bekas Jadi Untuk Inspeksi Kita Tetap Profesional Untuk Pengecekan Di Mobil Bekas Kemudian Untuk Harga Juga Anda Sudah Menyaksikan Langsung Di Video Ini Mobil Ini Pembelian Di Harga 176 Juta Kemudian Detail Yang Saya Jelaskan Permajaan Di Mobil Ini Kemudian Berikut Dengan Jasa Totalnya Di 180 Juta Jadi Jika Anda Ingin Pesan Unit Seperti Ini Di Kami Untuk Update Harga Saat Ini Suzuki Baleno Hatchback Facelift Tahun 2021 Update Harga Saat Ini 170 Juta Sampai 180 Juta Dana Tersebut Estimasi Untuk Pembelian Mobil Mungkin Di 165 Juta Sampai 175 Juta Sisanya Itu Untuk Permajaan Dan Jasa Kemudian Disini Kita Transparan Anda Juga Bisa Cari Unitnya Di OLX Atau Di Marketplace Facebook Anda Sendiri Yang Menentukan Unitnya Tugas Kami Inspeksi Dan Bantu Permajaan Bisa Atau Unitnya Dari Kami Seperti Ini Pada Waktu Transaksi Seperti Biasa Kita Persilahkan Pemesan Untuk Nego Langsung Kepada Owner Jadi Disini Kita Transparan Anda Bisa Mengukur Sendiri Budgetnya Kemudian Anda Juga Bisa Menentukan Sendiri Unitnya Bisa Terjadi Pembelian Jauh Lebih Murah Daripada Mobil Ini Atau PRnya Lebih Minim Lagi Daripada Mobil Ini Bisa Terjadi Kemudian Bisa Terjadi Juga Kondisinya Lebih Berat Daripada Harganya Lebih Tinggi Bisa Terjadi Namanya Mobil Bekas Kita Disini Hanya Memberikan Estimasi Anda Bisa Menentukan Sendiri Budgetnya Kemudian Anda Juga Bisa Mengukur Sendiri Apa Saja Yang Akan Dilakukan Permajaan Di Mobil Tersebut Jadi Disini Kita Transparan Terima Kasih Banyak Yang Sudah Menyaksikan Video Ini Sampai Habis Jika Anda Tertarik Dengan Channel Ini Dan Ingin Mengikuti Video Video Kami Berikutnya Silahkan Subscribe Tekan Juga Lonceng Agar Dapat Notifikasi Ketika Kami Upload Video Terbaru Kemudian Untuk Seputar Pertanyaan Mobil Bekas Bisa Silahkan Whatsapp Disini Nomornya Misalnya Anda Ingin Pesan Juga Unit Seperti Ini Di Kami Atau Mobil Yang Lainnya Jelaskan Mobil Apa Yang Dipesan Nanti Kita Jelaskan Total Harganya Dan Kita Akan Kirim Prosedurnya Jika Anda Sudah Setuju Dengan Harga Yang Kita Ajukan Sudah Setuju Dengan Prosedurnya Sudah Fix Mau Masuk Pesanan Nanti Kita Akan Kirim Format Pesanannya Detailnya Silahkan Anda Whatsapp Kemudian Disini Selain Kita Terima Jasa Pencarian Mobil Bekas Kita Juga Ada Unit Ready Harganya Masuk Bisa Untuk Dijual Lagi Anda Bisa Cek Updatenya Di Facebook Di TikTok Di Instagram Dan Di Video Short Youtube Barangkali Anda Tertarik Terima kasih Banyak Sampai Berjumpa Di video Saya Selanjutnya